Hati-hati ya, hati-hati Tukang hipnotis Ini dia, datang berdua Hati-hati Awalnya mereka datang mau beli Beli itu katanya Padahal berdua loh Ah, ini dia Disini Mereka mencoba membeli barang Cuma disini kayaknya ilmunya Kena Jadi mereka memberi sesuatu Disini hipnotisnya masuk Saat dikasih Ah, dikasih Padahal itu kayaknya wang paus tuh Ah, disitu hipnotisnya udah masuk Ini udah kena dia Udah kena si kencangannya Ah Ah, dikasih lagi uang Disitu kenanya Pas dikasih uang sama si penjaga ini Disitu kenanya Nanti diperlihatkan lagi nih Mungkin ada sejenis bacaan Atau gimana Ah Ah, diperlihatkan Ah, disini Udah masuk hipnotisnya Bukan lecimu katanya Sini uangnya Wangnya Wangnya katanya Sini Ah Ini udah apa Udah gak seren lagi Siapa ini Si penjaga ini Hati-hati ya Oh, kira Hipnotis gak nyata Jadi hipnotis itu nyata kawan Hati-hati Ah, disini juga Lagi kena dia ini Disini dia pura Pura beli barang ini Teman yang satu lagi Kasihan Ah, minta lagi katanya Nurut aja dia ini Si kawan ini Si penjaga ini Nurut dia Apa yang dibilang si Apa yang ini Tukang hipnotis ini Nurut Ah, kan Sampai Dia yang megang uang kasirnya Ah, ini dia Ditunjukkan lagi Jadi setiap ditunjukkan Hipnotisnya masuk Udah banyak Korban si kawan ini Kayaknya dia bukan Orang pribumi dia Ya, hati-hati ya Jadi Jika ada orang yang mencurigakan Seperti ini kan Mencurigakan Ada dua orang datang Langsung menunjukkan sesuatu Ini kan Hal yang mencurigakan Jadi jika ada seperti ini Ya Supaya Supaya ilmu berhati-hati ya Baiknya jangan terpancing Dengan hal seperti itu Karena biasanya Pelaku hipnotis ini Akan berusaha menarik Perhatian dan fokus Anda Agar ilmu hipnotisnya Jalan Jadi contohnya Anda menjual sesuatu Tiba-tiba ada orang Yang berbicara di luar Di luar jualan Anda Anda layaknya Harusnya Waspada Karena kita tidak tahu Apakah dia itu Pelaku hipnotis atau tidak Dan jika Anda Tiba-tiba pusing Ketika berbicara dengan orang lain Seperti ini Ini si penjaga Si penjaga toko ini Kejalannya pusing Jadi jika ada pusing Usahakan konsentrasi Dan menghindar dari orang Yang Anda hadapi Segera tenangkan diri Dan fokuslah Bisa minum air hangat Atau gerak-gerakkan badan Melihat-lihat Melihat-lihat situasi Di sekitar kita Ya Dan jika ada seorang Yang menunjukkan Benda-benda yang mencurigakan Ya Segera alihkan perhatian Anda Jangan terfokus Dengan sesuatu Yang ditunjukkan oleh Pelaku hipnotis Jadi semoga Video ini bermanfaat Hati-hatilah Karena kejahatan Akan selalu Mengintai kita Pada saat kita lengah Kita akan menjadi korban Kejahatan ini sering terjadi Bukan karena hanya ada niat Tetapi juga sering terjadi Karena ada Kesempatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!